Guna mengurangi rasa trauma terhadap anak-anak yang menjadi korban gempa Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar layanan psikososial yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cianjur. Layanan psikososial dihadirkan di Taman Prawata Sari Cianjur, Jawa Barat Guna mengurangi rasa trauma yang timbul akibat bencana gempa dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin lalu. Selain di Taman Prawata Sari yang merupakan salah satu lokasi pengungsian, tim psikososial yang terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan unsur lainnya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat juga akan berpindah ke lokasi pengungsian lainnya. Hal itu guna memberikan layanan psikososial terhadap anak yang menjadi korban gempa untuk menghilangkan rasa trauma mereka. Kita berkolaborasi bersama untuk melakukan kegiatan di pasca bencana. Kenapa di kegiatan pasca bencana ini penting? Karena setelah masyarakat mengalami bencana, ada dua hal yang harus kita direhabilitasi. Yang pertama fisik, yang kedua recovery masalah psikologis. Masa psikologis ini penting, karena ketika kita setelah memberi bantuan atau membangun kembali, tetapi jiwa ini juga perlu dibangun. Diperlu dikembalikan recovery. Nah, oleh karena itu kami dengan tim kami bersama Mbak Oriza sebagai keteranganis tim kami melakukan kolaborasi untuk kegiatan psikososial di Cianjur. Ini akan kita lakukan insya Allah sampai hari Sabtu. Dan ini pertama kali kita lakukan di sini. Kenapa? Karena kita harus asesmen dulu. Asesmen melihat kebutuhan. Karena tidak mungkin orang setelah bencana langsung kita berikan psikososial. Kita berikan dulu mereka biar tenang, biar mereka merasa nyaman dulu, baru kita berikan mereka untuk kegiatan bermain. Psikososial ini ada beberapa hal. Ada terapi bermain, terapi menggambar, terapi bernyanyi, dan kita juga ada program Abang Monas ya. Ayo bagikan mainan dan boneka untuk penyintas. Kenapa ini penting? Karena daripada boneka dibuang di rumah, lebih baik dikumpulkan donasi kepada Pemprov DKI melalui BPBD dan kita bagikan lagi ke masyarakat. Layanan yang diberikan oleh tim psikososial mulai dari mengajak anak korban gempa bermain, bernyanyi, bermain kuis dengan memberikan hadiah, mengajak menggambar dan mewarnai, serta mengajak mereka untuk mendengarkan cerita dongeng. Syamsu Amin, Fauzi Erawan, Garuda TV melaporkan dari Kebupaten Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!